Halo guys, berikut ini cara untuk mendaftar Netflix dengan kartu debit jadi biasanya kan pakai kartu kredit tapi pakai kartu debit bank tertentu juga bisa untuk kalian yang ingin menggunakan kartu debit itu ada beberapa hal yang harus kalian periksa dulu sebelum berlangganan pertama pastikan banknya itu atau kartu debitnya itu support transaksi internasional kalau saya ini menggunakan yang namanya kartu debit BCA jadi itu bisa kita cek di BCA Mobile ini untuk kalian yang mungkin menggunakan yang namanya kartu debit bank lain silahkan kalian sesuaikan atau tanya ke call center banknya pilih BCA Mobile ini kalau pengguna BCA pilih MBCA login seperti biasa nah setelah itu kalian lihat di bawahnya itu ada menu yang namanya akun saya, pilih ya akun saya ini kemudian di bawahnya ada 3 menu yaitu control atau limit dan blokir pilih control ini nah bisa kalian lihat ini kan di bawahnya itu ada settingan transaksi dosmastik kemudian transaksi internasional dan transaksi debit online jadi yang transaksi internasional ini harus aktif kalau BCA itu bisa kita non-aktifkan bisa kita aktifkan jadi pastikan menu ini aktif lalu pilih ok untuk menyimpan settingannya kemudian kartu debit kalian harus ada logo mastercard ini bisa juga bisa ini saya pakai yang mastercard setelah itu untuk mendaftar atau berlangganannya berikut ini kalian buka aplikasi netflix nah sekarang kalian tinggal pilih disini pilih mulai untuk mendaftar nah disini kan ada 3 langkah untuk mendaftar pilih lanjutkan kalian tinggal lihat disini buat akunmu masukkan email kemudian masukkan sandi ikuti petunjuk selanjutnya nah setelah itu kan biasanya setelah kita mendaftar masukkan email sama password bawahnya ada yang namanya selesaikan pendaftaran kemudian pilih paketnya pilih paket netflix ini ada 4 paket kalian bisa lihat membeli paket yang ada premium, standar, dasar, dan ponsel kalau ponsel ini cuma di hp aja bisa kita tonton kemudian kualitas maksimalnya 480 pixel dan ini kalian tinggal baca saja langkah selanjutnya kita pilih paketnya misalnya yang ponsel ponsel itu harganya cuma 54 ribu pilih lanjut dan disini tambahkan kartu kredit atau kartu debit kalian disini nah bisa kalian disini konfigurasi kartu kredit atau kartu debitmu disini ini masukkan nama kalian nama depan nama belakang kalau kalian cuma ada nama tunggal masukkan yang ini aja kemudian nomor kartu yang ini nomor kartu ATM kalian atau kartu debit yang ini ini saya sensor nah yang ini kalian masukkan setelah kalian masukkan ini angka kartu di kartu ATM kalian ini ada tanggal berakhir nah tanggal berakhir itu yang ini yang di bawah ini ini saya sensor juga ada tanggal kemudian tahun kemudian ada yang namanya kode keamanan atau CVV kalau BCA kode keamanannya disebalik kartunya seperti ini nah kalau BCA di belakangnya itu ada disini kodenya ada 3 angka kode keamanan nah setelah itu setelah kalian masukkan semua data disini baru kalian pilih saya setuju kemudian kalian pilih mulai keanggotaan disini kemudian ada konfirmasi via SMS atau menambah nomor HP setelah itu nanti setelah terus kalian menambahkan kartunya maka akan terpotong secara otomatis dan bank BCA nya biasanya akan mengirim yang namanya yang ini informasi transaksi online debit BCA nomor kartu sekian kemudian netflix harganya 54.000 setelah kalian sukses berlangganan via kartu debit itu disini bisa langsung masuk ke netflix nya jadi kita bebas menonton itu saja caranya silahkan kalian coba sendiri sendiri